Para sahabat yang terkasih, shalom berkata alem. Sadarkah kita bahwa ada tokoh-tokoh yang mengubah dunia? Bahwa ada gambar-gambar atau foto yang mengubah dunia? Tetapi sadarkah kita bahwa ada satu peristiwa dunia ini yang benar-benar mengubah dunia? Karena ada peristiwa kebangkitan Yesus yang kita rayakan sebagai peristiwa pasca. Inilah yang kita rayakan hari-hari ini dan firman-firman yang kita dengarkan pada pekan ini juga akan mengantar kita semakin dekat dengan peristiwa agung itu. Peristiwa di mana para murid diubah setelah menyaksikan Yesus yang bangkit. Pantaslah kita bertanya, apa yang sebenarnya berubah dalam diri para murid? Marilah kita tengok kisah yang sangat indah ini. Ketika Yesus menampakkan diri ke tengah-tengah para murid. Atmosfernya adalah atmosfer ketakutan. Mereka putus asa karena guru yang mereka andalkan telah tiada. Telah disalibkan dan telah wafat dan mereka tahu persis bahwa dia telah dikuburkan. Itu artinya kalau itu film The End sudah selesai. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mendengarkan berita yang membuat mereka membelalak lagi. Membuat mereka bertanya lagi apakah ini benar? Mereka telah mendengar dari para perempuan yang mengatakan bahwa Yesus bangkit. Dan berita kebangkitan ini tidak main-main yang mewartakan adalah malaikat sendiri. Kemudian Petrus dan Yohanes mencoba membuktikan dengan datang sendiri melihat kuburnya. Dan mereka sungguh-sungguh percayakan fakta ini. Kuburnya telah kosong. Kain kafan terlipat rapi. Peristiwa kemudian terjadi. Ada dua orang murid yang dalam keadaan putus asa pergi ke Emmaus. Tanpa terasa mereka ternyata berjalan bersama Yesus. Baru sadar ketika mereka menyaksikan. Yesus melakukan hal yang sangat biasa dilakukan. Mengambil roti. Mengucap berkat. Memecah-mecah roti itu. Dan membagikannya kepada mereka. Dan kemudian mereka membelalah. Ini Tuhan. Meskipun sudah demikian. Mereka masih juga kembali ragu. Apakah benar ini? Karena itulah terjadi peristiwa yang sungguh-sungguh monumental ini. Ketika Yesus tidak lagi menampakkan diri pada satu-satu-satu. Atau pada dua murid-dua murid. Tidak. Tapi dalam kelompok. Ketika mereka dalam ketakutan. Sebagai tanda ketakutannya adalah. Pintunya dikunci. Ada orang yang akan menganiaya. Paling tidak akan mengatakan. Yee kamu salah. Kamu mengikuti guru yang tidak tepat. Itulah kira-kira suasananya. Tapi dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan lemah, khawatir, terhina, takut, putus asa. Yesus masuk ke ruang yang terkunci itu. Saudaraku sekalian. Inilah peristiwa yang membuat para murid kembali membelalah. Membelalah karena kemudian mereka melihat secara bersama-sama. Menjadi saksi secara bersama-sama. Bagaimana kah anda berkomentar tentang kata saksi ini? Kalau di masyarakat umum. Istilah saksi itu adalah orang yang benar-benar melihat. Dan kalau dikatakan orang yang benar-benar melihat. Mendengar. Merasa. Itu tidak peduli statusnya apa. Mau pejabat, mau rakyat jelata. Kalau itu menjadi saksi, dia adalah orang yang sangat berguna. Ketika terjadi kecelakaan. Tidak harus menunggu bahwa yang di situ adalah orang penting. Orang pejalan kaki pun. Orang tidak penting pun. Ketika itu menjadi saksi, dia berubah menjadi orang penting. Dan inilah para murid. Para murid sebelumnya adalah bukan siapa-siapa. Tapi karena mereka menjadi saksi kebangkitan. Mereka menjadi pribadi baru. Bagaimana Yesus mengubah mereka? Yesus hadir dalam ketegangan itu dan mengatakan kepada mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Dan ada semacam mantra. Mantra ini pernah diucapkan Yesus semasa hidupnya. Yang menjanjikan bahwa akan ada kekuatan yang jauh lebih kuat daripada kekuatan dunia ini. Yaitu kekuatan roh. Karena itu Yesus mengatakan. Setelah peristiwa itu dan sesudah berkata demikian. Ia menghembusi mereka dan berkata. Terimalah roh kudus. Saudara ku sekalian yang terkasih lengkap sudah. Para murid menjadi saksi bahwa Yesus hadir. Para murid mendengar sendiri pewartaan damai sejahtera Tuhan. Dan makin lengkap lagi bahwa Yesus menghembusi mereka dengan kuasa roh kudus. Kekuatan kesaksian mereka sungguh mengubah hidup mereka. Ini yang pertama perlu kita cermati untuk belajar. Bahwa peristiwa ini mengubah hidup mereka. Perubahan pertama paling tidak kita saksikan pada adegan berikutnya. Ketika Thomas masuk. Ketika Thomas masuk. Thomas adalah orang yang ditunggu-tunggu. Mengapa ditunggu-tunggu? Karena Thomas secara vulgar mengatakan. Sorry, aku ragu. Bahkan aku gak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku di tangannya. Sebelum aku mencucukkan tanganku di bekas lambungnya. Aku sekali-kali tidak akan percaya. Perubahan apa yang bisa kita lihat dalam diri Thomas? Yang dulunya dia mengatakan aku tidak akan percaya. Dia berubah, dia mengatakan aku percaya. Tapi apakah dengan kata-kata aku percaya? Tidak. Thomas menampakkan pribadi yang telah berubah. Dia mengatakan dengan singkat jelas tapi menunjukkan pengakuan imannya. Ya Tuhanku dan Allahku. Kata-kata yang sangat kuat dan tak tergantikan dengan apapun. Untuk mengatakan bahwa Thomas telah percaya bahwa yang ada di hadapannya adalah Yesus yang bangkit. Peristiwa-peristiwa inilah saudara dariku sekalian yang benar-benar mengubah mereka dan mengubah dunia. Mengubah mereka dalam arti apa? Mereka kemudian menjadi pribadi baru. Iman sebenarnya tidak terlalu berarti kalau tidak mengubah menjadi pribadi baru. Dan para murid membuktikan itu. Dan menjadi pribadi baru seperti apa? Seperti yang kita dengarkan dalam kisah para rasulah pagi ini sebagai bacaan pertama. Bagaimana mereka kemudian hidup baru sebagai jemaat Kristiani. Hidup baru sebagai jemaat yang disebut jemaat perdana. Mereka tidak lagi hidup untukku. Tetapi hidup untuk kebersamaan. Apakah artinya itu? Bagaimana kita akan menerjemahkan ini? Kalau bukan dengan kata kasih. Mereka kemudian hidup di dalam kasih. Pertama, kasih yang bersumber dari peristiwa kebangkitan. Peristiwa di mana mereka merasa sangat dicintai Tuhan. Merasa sangat dibela oleh Tuhan. Karena itu mereka berkumpul untuk saling bercerita tentang peristiwa kebangkitan Tuhan. Lebih tepatnya peristiwa penampakan Tuhan. Injil pada akikatnya adalah peristiwa. Adalah berita tentang kebangkitan Tuhan. Para murid melakukan itu semua ketika mereka berkumpul. Kemudian mereka makan bersama. Mengulang kembali peristiwa-peristiwa dengan Yesus. Ketika mereka mengambil roti, sama-sama mengucap berkat. Kemudian sama-sama juga saling memecahkan dan membagi satu sama lain. Supaya mereka berkecukupan. Dan itu bukan hanya soal roti. Tapi soal kehidupan mereka yang kemudian mereka bagikan. Mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Mereka mulai berpikir tentang janda-janda miskin. Tentang anak-anak miskin di sekitarnya. Tentang orang-orang yang sakit di sekitarnya. Mulai mereka memikirkan secara kreatif. Bagaimana mengutus orang-orang khusus untuk melakukan pelayanan itu. Itulah buktinya kalau mereka berubah. Pengalaman ini tentu saja bisa berubah menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah pada zaman ini kita juga bisa menghayati peristiwa kebangkitan ini. Dan kemudian juga bisa berubah. Tentu bisa. Kita punya banyak kesempatan pergaulan dengan Yesus. Baik lewat doa-doa kita maupun lewat perjumpaan kita. Dengan pribadi-pribadi menderita yang menjadi representasi atau wakil kedatangan Tuhan. Menjadi orang lain yang juga menggambarkan kedatangan Tuhan. Sehingga pertanyaan apakah kita masih bisa merasakan kebangkitan Tuhan. Masih. Tetapi lalu bagaimanakah kita bisa menjadi berubah. Ingat apa yang terjadi dalam peristiwa Thomas tadi. Thomas berjanji tidak sekedar aku pengen melihat. Aku pengen nyentuh. Karena itu Yesus juga menjawab dalam penglihatannya. Dan berkata sentuhlah cucukkan jarimu. Apakah pada saat ini kita sekedar melihat atau bersentuhan. Dengan batin kita yang sungguh-sungguh menunjukkan kebangkitan itu. Terutama ketika kita kemudian makin beriman. Ketika kemudian kita makin berharap. Ketika hidup kita makin diwarnai kasih. Itulah kebangkitan yang sangat nyata. Yang sekaligus menjadi tanda perubahan kita semua. Saudara aku sekalian yang terkasih. Ini adalah tantangan. Karena itu marilah kita berdoa. Agar ketika kita melihat dunia ini. Yang diwarnai dengan kesuraman. Dunia yang diwarnai dengan peperangan. Dunia yang diwarnai dengan pembunuhan tanpa alasan rasanya. Marilah kita tunjukkan bahwa kita bisa menunjukkan harapan. Dengan mengasihi satu sama lain. Bahwa kita bisa hidup bersama dalam persekutuan yang hidup. Dalam persekutuan yang saling mengasihi. Bahwa kita saling bisa berbagi, share. Atas apa yang kita nikmati di dunia ini. Sehingga hidup kita pun menjadi seperti roti. Yang siap dibagi bagi sesama. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa perubahan. Semoga kita sekalian menjadi pribadi-pribadi baru. Karena kebangkitan Kristus ini. Amin. Tuhan menyertai Anda dengan kekuatan rohnya. Yang menyala-nyala. Alin. Alleluia.